Mungkin teman-teman saat ini bertanya-tanya terkait tentang surat edaran Kampribu tertanggal 8 Juli tahun 2023 terkait tentang pengumuman hasil seleksi administrasi PPK dalam jabatan yang tahap 2 tahun 2023 dengan surat edaran terbaru tertanggal 11 Juli 2023 tentang permohonan fasilitasi pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 yang mana disini ada dua perbedaan antara surat yang pertama dan kedua untuk surat pengumuman hasil seleksi administrasi disini disebutkan jadwalnya tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 itulah jadwal seleksi akademiknya untuk jumlah pesertanya 683.543 kemudian ketika kita cek di surat permohonan fasilitasi pelaksanaan seleksi akademik di berbasis TUK ini jadwalnya hanya 2 hari yaitu di tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 dan jumlah peserta pun ini hanya 199.634 tentunya disini kita bertanya-tanya akankah mungkin seleksi akademik ini akan dilakukan secara bergelubang artinya tidak dilakukan secara serentak apakah kira-kira seperti itu pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu penyebab terjadinya perbedaan antara jadwal dan jumlah calon peserta seleksi akademik yang ada pada pengumuman hasil seleksi administrasi dengan permohonan untuk fasilitasi pelaksanaan seleksi akademik 2023 bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi memang disini kalau misalkan kita mencermati lebih detail yaitu antara surat tertanggal 8 Juli 2023 yang berisikan pengumuman hasil seleksi administrasi PPK dalam jabatan 2023 untuk yang tahap 2 itu disini untuk jadwal pelaksanaan seleksi akademik tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 kemudian untuk pesertanya ada 600 ribuan ya teman kemudian ketika kita cek surat permohonan fasilitasi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia disini untuk jadwal pelaksanaannya ini hanya berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 dan pesertanya pun ini hanya 199.634 bahkan disini juga sudah disebutkan ya untuk daftar jumlah kebutuhan perangkat komputer dan juga perkiraan peserta ujian dan disini sudah langsung per kabupaten kota misalkan disini untuk di kabupaten ngawi ini adalah jumlah peserta hanya 265 kemudian komputer yang dibutuhkan 40 kemudian untuk lokasi ada 2 kemudian proktor ada 4 kemudian pengawas ada 4 kemudian teknisi disini ada 2 nah selanjutnya kita bertanya ya kita bertanya kepada salah satu rekan yang terbiasa menjadi panitia untuk pelaksanaan seleksi akademik dari Dinas Pendidikan yaitu terkait tentang perbedaan itu disini apakah yang sudah lulus seleksi administrasi nanti gak ikut seleksi akademik semua pak kemudian diklarifikasi apakah ini terkait tentang PPG pak kemudian saya menjawabnya iya ini adalah tentang PPG dalam jabatan nah dari pertanyaan yang saya ajukan yaitu apakah yang lulus seleksi administrasi ini gak ikut seleksi akademik semua ini adalah jawabannya seperti ini nah bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi saat ini namun yang belum lulus seleksi akademik ya baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B nanti akan tetap ikut semua ya akan ikut seleksi akademik semua nah dikarenakan untuk seleksi akademik merupakan persyaratan utama untuk bisa berangkat PPG jadi untuk bisa ikut PPG terjaring itu kan harus lulus 2 seleksi seleksi akademik dan juga seleksi administrasi kan untuk seleksi administrasi ini sudah lulus kemudian nanti harus lulus juga di seleksi akademik namun disini dijawab juga yaitu nanti akan ikut semuanya namun tergantung dari kuota nah kuota yang dimaksud dengan kuota untuk pretest mungkin ya atau seleksi akademik ini adalah mungkin nanti akan bergelombang seperti itu mungkin saja lah ya nah disini soalnya memakai TUK artinya memakai tempat uji kompetensi sehingga kalau misalkan ini akan berbeda ya dengan seleksi akademik daring domisili kalau daring domisili kan kita pakai perangkat kita dari rumah masing-masing kan kalau TUK itu berarti yang menyediakan seluruh perangkat dan peralatan itu adalah dari panitia dikarenakan memakai TUK nanti tergantung kuota akan ikut semua namun kemudian juga dijawab belum tentu ya kita belum tahu plottingannya nanti untuk gelombangnya seperti apa kemudian apakah didahulukan yang kategori A dulu ataukah nanti kategori B dulu apakah nanti akan dilakukan secara berbarengan nah pokoknya disini nanti bagi tonton yang entah itu sasaran kategori A maupun juga sasaran dari kategori B yang disini sudah mendapatkan tampilan seperti ini setelah kita dinyatakan lulus atau lolos seleksi administrasi PPG 2023 tahap selanjutnya ini adalah penentuan calon peserta seleksi akademik ya ini pasti pokoknya pokoknya pasti setelah kita lulus seleksi administrasi adalah nanti kita ikut seleksi akademik saat ini tentunya masih dipilah-pilah yaitu ditentukan siapa saja yang nanti akan ikut seleksi akademik ya teman-teman siapa yang nanti lapor diri ini lapor diri adalah nanti teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik di tahun sebelumnya dan kalau misalkan berdasarkan dari akun kita masing-masing tentunya saat ini sedang berlangsung proses penentuan calon peserta seleksi akademik yang mana disini nanti akan ditentukan siapa yang harus ikut pretest ya yaitu dari teman-teman sasaran kategori A atau teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi namun belum lulus seleksi akademik nanti harus ikut pretest nah harus lulus nanti supaya kita bisa berangkat PPG kemudian yang harus pretest yang kedua itu adalah sasaran kategori B ya ini setelah kita lulus seleksi administrasi namun kita belum pernah ikut pretest maka nanti kita pantau akun kita masing-masing yaitu ketika muncul tombol untuk mencetak kartu peserta ujian kita langsung unduh ya teman-teman kemudian yang ketiga peserta verval sasaran 1 ini adalah sudah lulus pretest tapi mengubah bidang studi tentunya disini nanti juga termasuk ke dalam peserta yang harus ikut pretest sedangkan untuk yang tidak pretest ini adalah teman-teman dari peserta verval sasaran 1 yang mungkin saja berubah menjadi peserta verval atau pendaftar kategori A dan disini kita tidak mengubah bidang studi nanti kita tidak perlu pretest lagi ya dan disini kalau misalkan kita cek yaitu tentang tahapan umum PPG dalam jabatan memang disini tahapan setelah kita lulus seleksi administrasi ini nanti kita tahap berikutnya adalah harus ikut seleksi akademik ya atau pretest PPG nah setelah kita lulus seleksi administrasi nanti kita ikut PPG seleksi akademik entah itu nanti kita seleksi akademiknya itu diploting ataukah pergelombang ataukah tidak yang jelas disini nanti kita ikut seleksi akademiknya itu berbasis TUK atau secara luring nah setelah kita lulus seleksi akademik nantinya kita ketika lulus itu nanti akan langsung diploting ya ke LPTK kemudian kita lakukan konfirmasi kesediaan kemudian nanti penetapan dan lapor diri penjadwalan sinkronisasi LMS kemudian pembelajaran dan penilaian kemudian ujian UKMPPG kemudian kelulusan dan juga penerbitan RG dan kita selesai nah itu terkait tentang perbedaan dari jadwal dan juga jumlah peserta seleksi akademik antara dari yang lulus seleksi akademik dengan penyiapan TUK semoga bermanfaat dan kita pantau di akun kita masing-masing dan juga situs resmi ppg.comdikbud.go.id terima kasih terima kasih